musik 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 ya ya, bagaimana kak mungkin apa namanya kak Ditri dengan kak Uliya dari berita yang berada jadi seperti ini kemarin mungkin saya ada beberapa statement, cuman karena saya menyadari ini terlalu jauh saya harus keluar dari lingkaran ini saya kemarin setelah berstatement dengan beberapa teman-teman media, saya izin mau keluar dari apartemen Ayu Uliya, cuman sempat terhalang setelah itu orangtuanya konfirmasi ulang ke saya, apakah benar pada saat di rumah sakit saya membelikan Ayu Uliya obat tambahan respon saya langsung kaget karena dimana saat itu saya sibuk dengan beberapa teman media ya, dan saya tanya kembali ke orangtuanya siapa yang berkata seperti itu Ayu Uliya dan asistennya respon saya langsung marah saya hampiri asistennya terus asistennya saya bilang gini jangan sembarang berbicara ya dengan nada saya yang tinggi dibalas balik sama Ayu Uliya pas keluar dari rumah sakit saya juga balas dengan respon yang dengan nada tinggi akhirnya Uliya langsung menampar saya memukul bagian kepala saya secara terus menerus akhirnya saya berusaha keluar dari apartemen itu dan langsung minta tolong syukur itu untuk dipanggilkan taksi dan langsung ke Polsek Setia Budi setelah dari Polsek saya menghubungi Sikri untuk minta tolong karena ada beberapa hal yang saya tidak mau terlalu banyak komentar karena ketika saya berkomentar sesuatu yang memang tidak seperti apa yang terjadi maka bisa dikatakan pembohongan publik dan saya tidak mau masuk dalam lingkaran itu ini adalah bukti laporan saya tanda hasil surat tanda bukti laporan kepolisian saya dimana saya telah melaporkan Ayu Uliya atas tindakan penganiayaan yang dilakukan beserta hasil visum saya di RCN seperti itu nah ini juga saya juga ada agenda karena kebetulan saya juga ada janjian sama Sikri Daulai kebetulan Sikri lagi ada kegiatan mungkin habis dari sini agak malaman juga saya ketemu dengan Sikri untuk menyampaikan permintaan maaf saya terhadap Sikri dan keluarga seperti itu kan Ayu itu ngaku dia kena mental illness ya ada tiga katanya apakah tindak dugaan kekerasan yang terhadap Sikri gini saya ini sahabatan tadinya sama Ayu Uliya cuman karena memang sudah ada kejadian kemarin yang membuat saya juga Sikri akhirnya ada beberapa statement saya yang tidak bisa jawab karena mungkin bukan karena saya cuman ini adalah barang bukti kunci dari pada saat di TKP terjadinya proses percobaan bunuh diri dari Ayu Uliya ini akan saya serahkan langsung ke kepolisian yang saya gunakan adalah celana dan kemeja nanti biar dari kepolisian yang saat mengelola olah TKP memberikan jawaban kepada teman-teman media apakah benar pada saat itu benar adanya atau hanya sebatas rekayasa seperti itu maksudnya rekayasa itu apa? nanti biar dari kepolisian karena ini barang bukti yang akan dipajari terima kasih maksudnya 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 kemarin tanggal dan jam berapa? tanggalnya tanggal 23 Februari ya hari Rabu besok saya dijadwalkan dijadwalkan untuk di DAP jam berapa? di Polsek Setia Budi jam berapa? jam 10 ada pasal yang dikenakan? pasalnya sudah jelas di sini pasal 351 KUAP dan atau 352 KUAP dan juga saya sempat handphone saya di lampas ini masih ada memark kartu yang saya sering gunakan dan ada beberapa teman media yang biasa kontak dengan saya saat ini saya tidak menggunakan nomor handphone saya karena nomor handphone saya dan handphone saya itu ada di Ayu Aulia karena saya merasa keberatan dengan tuduhan-tuduhan yang sempat dilontarkan ke saya pertama yang tadinya mamanya sempat konfirmasi sama saya apakah saya benar membelikan obat pada saat di rumah sakit itu kebohongan saya keberatan tapi saya berusaha menahan emosi karena saya tahu saya tinggal di tempatnya dalam situasi saya tinggal di tempatnya otomatis juga saya akan mengikuti apa yang ada yang harus saya lakukan di rumahnya di apartemennya Ayu Aulia ini kekerasannya baru pertama kali dilakuin? dalam satu hari itu terjadi dua kali siang saya anggap itu sebagai mungkin tadi ada mental ininya bagian dari ininya jadi saya anggap ya sudah saya maafkan malamnya terjadi seperti itu lagi saya dipukul secara brutal dan saya keberatan tapi penyakit dan tanyata Aulia sendiri emang baru kemarin atau sejujurnya? saya kurang kurang tahu ya tapi setahu saya dari informasi keluarga bahwa percobaan pembunuhan diri ini sudah pernah juga terjadi gitu jadi bukan karena siapa dan apa karena kalau misalkan ini baru pertama kali terjadi percobaan pembunuhan diri maka bisa saja opsinya bisa karena siapa A, B, C, D, Z ya kan? tapi percobaan pembunuhan diri ini menurut info yang saya dengar memang sudah pernah terjadi gitu jadi ya memang sudah mungkin sudah sering bukan sering ya tapi sudah pernah dilakukan sebelumnya tapi dengan awalnya ini apakah sering terlalu terlalu berbakat atau yang lainnya? awalnya sih tidak seperti itu Ayu Aulia itu pada dasarnya anak yang baik saya tidak mungkin itu baik tapi setelah ada kejadian kemarin itu statementnya berubah berubah dan ini kan saya harus berbicara di depan media dari A menjadi B dari B menjadi Z gitu kan jadi saya pikir saya harus keluar nih dari lingkaran yang seperti ini saya bukan mau pansos karena pekerjaan saya bukan di dunia entertain saya bukan selegram jadi tidak ada untungnya saya mau pansos tapi sebelumnya Kakak menyebutkan Kakak sudah berteman apa dengan Kak Ayu? emang sebelum saya kenal Ayu Aulia sebelum pergantian tahun 2022 berarti baterinya belum belum hitungan satu tahun ya? belum tapi Kakak kemarin kan ternamakan sebagai kakaknya iya benar karena kan pada saat saya kenal Ayu Aulia itu kita dekat saya dekat sama mamahnya mamahnya bilang kamu udah saya anggap seperti anak ya ya jadi kalau misalkan adik kamu misalkan marah atau apa kamu yang sabar tapi kayak namanya manusia ada juga batas sabarnya dipukuli seperti tanpa ada rasa kasihan dia saya anggap dia tidak menganggap saya sebagai saudara seperti itu tapi apa kakak kamu sekarang langsung percaya soalnya kan kakak kan baru berkemen dalam besokan bulan baru 2 bulan iya nah itulah saya mungkin itulah kelemahan saya karena ketika seseorang baik satu dua kali saya langsung percaya bahwa dia menganggap saya bisa seperti saudara dan saya bisa memperlakukan dia seperti saudara juga kalau saya tidak menganggap Aulia seperti saudara saya saya tidak mungkin bahwa dia sampai ke rumah sakit dengan penuh kewajiran tapi kakak benar apa adanya kalau kesalahan saya dengan kasihan itu menjauh keseluruhan kemarin saya sudah berstatement ya namun karena saya tadi bila saya tekankan saya mau minta maaf sama Zikri dan keluarga otomatis itu juga menjadi jawaban bahwa yang saya ketahui dan yang saya lihat Zikri tidak pernah mengucapkan atau menyampaikan perasaannya kepada iya yang saya tahu yang di Bali itu sempat saya lihat ada video di HP Zikri karena saya juga bersahabat lah dengan Zikri tidak lama harus sebentar tapi beliau juga sangat baik ada proses yang kayak di helikopter Ayu menyatakan I love you gitu jadi Ayu yang mengatakan yang memberikan surprise itu Ayu berarti Ayu yang mengumber-ngumber Zikri kalau mengumber-ngumber saya belum bisa berkomentar seperti itu ya tapi yang saya lihat di videonya seperti itu ada kejutan romantis yang dibuat Ayu Aulia untuk Zikri yang membiayai setahu saya konfirmasi dari dari Zikri Zikri ada transfer ke Ayu nanti coba nanti Zikri akan kirim bukti transfernya itu ke teman-teman media teman-teman media juga bisa cari tahu dengan teman-teman dan lainnya kalau emosinya susah dikontrol tapi kalau untuk pemukulan tidak pernah saya lihat Mereka Mereka lebih sakit ya ini harus dari sakit tapi bisa mukul ya jadi saya juga gini saya bahkan dituduh saya yang ikut dalam menyayat tangannya pertanyaan saya kalau saya menyayat tangannya kenapa sampai hari sampai kemarin saya lihat Ayu tidak mau dijahit tangannya oleh dokter dokter dan tidak mau diperban oleh dokter tapi kakak sendiri melihat luka sayatannya saya melihat benar adanya ada luka benar adanya ada luka dan itu terjadi itu sayatan itu disitu kan ada susahnya juga tapi sayatannya dengan sayatan materka atau misalnya yang tahu itu susahnya katanya saya yang menyayat ya saya juga bingung ini tapi waktu proses waktu saat apa mau lagi bunuh diri itu kakak ada di tempat saya kan sudah jelaskan kemarin saya ada di tempat karena saya tinggal di sana tapi dia ada di kamarnya saya ada di kamar eh tamu seperti itu alatnya dibuat kamu nggak tahu itu apa alat cukur jadi dia mau bunuh diri itu pakai alat cukur jenggot jenggot siletnya itu kan siletnya itu tapi ini rasa si kuncinya nanti dari pihak polisi yang akan mengungkap ada masih ada nih di kaki saya nih bercak-bercak apa ini tapi darahnya bisa banyak aku tanya jadi kalau darahnya banyak ya lihat ya di makanya teman-teman media saya tidak mau terlalu jauh ikut dalam ranah cerita ini saya memutuskan keluar dari seperti cerita Ayu Aulia bunuh diri ini jadi saya tidak mau terlalu banyak komentar nanti saya hanya mau fokus dengan laporan ke polisi yang saya terhadap Ayu Aulia oke jadi maksudnya settingan ya soalnya kan darahnya darah warna pink gitu bukan merah darahnya warna pink ya iya oh masih ada di kaki saya juga darahnya itu mungkin di baju itu bukan kotor mungkin di baju kakak ada percikannya sedikit boleh tak ditunjuk di baju yang kakak gunakan di PKP pada saat itu kakak kejadian pada saat kakak juga kejadiannya ini sih melarang bukti yang diminta juga nanti di kepolisian karena kebetulan beberapa nama yang terseret juga itu yang disempat disebut juga akan ditanggil sebagai saksi gitu kalau yang ini ada sih atau beberapa nanti saya bukan gak nih hahaha enggak beda kok beda warnanya oh itu kayak pudar gitu saya tidak tahu ya apakah ini karena saya juga ini silahkan teman-teman lihat coba letak ada ada perbedaan ya tayang loh darah coba kaget let kanan let kanan saya akan menyerahkan ini ke kepolisian tapi penghetingannya mbak hahaha saya justru modilasi tingan enggak tahu ya nanti hasil polisi yang menentukan sorry tapi apakah sayatannya itu kak kalian jelas banget saya lihat pada saat saya membuka kamarnya cukup dalam mungkin bisa dikonfirmasi sama dokternya ada berapa sayatan tuh pada saat itu kak saya tidak terlalu memperhatikan tiga empat mungkin ya robek dalam tapi bukan di bagian nadi ya iya di bagian sini di bagian tangan kanan kiri kalau tidak salah kiri ya kaya yang selalu minum minuman 50 50 butir obat itu kok bisa selamat gitu saya begitu masuk hanya melihat bungkusan obat-obatan itu ya kalau benar adanya dia minum saya tidak menyaksikan tapi sempat dikonfirmasi pada saat sebelum dia pinsan saya mau minum 50 butir obat jadi belum jadi belum ya belum minum ucapannya ya ucapannya 50 butir tapi belum ketawa 50 butir saya hanya menyerahkan itu langsung ke rumah sakit ya semua ya bicara itu setelah minum obat atau setelah minum obat dia bilang minum 50 butir kuat ya perkiraan jadi gini kalau dari olah nanti olah TKP dari forensik itu perkiraan dia minum obat pada saat proses perkembangan diri dengan pada saat ada mobil itu kan ada jangka waktunya nih 20 menit atau 30 menit kuat ya dalam 50 menit itu menahan nanti biar polisi karena bukan rana saya untuk mengeluarkan jawaban itu di TKP ada berapa orang kak? ada asistennya ada saya ada susternya ada ayu lupa seperti itu